Beliau adalah unyil, unyil, kok kamu dibilangin ngeil, toh? Yang suka marahin unyil, kalau unyil lagi nakar. Yang komisnya tebel, terus oranya pelit, galak lagi. Dan juga gayanya yang sangat galak. Udah gitu, dia suka sakit encok, mas. Oldu iwak keburi, pasul iwak keburi, jangan kari enak diri. Beliau adalah sahabat anak Indonesia. Beliau seorang pendongeng, kemudian juga pencipta tokoh-tokoh karakter untuk anak-anak Indonesia yang digali dari budaya Indonesia sendiri. Beliau juga seorang ilustrator, membuat buku-buku untuk anak-anak. Sehingga bisa memberikan suatu warna bagi pembentukan karakter anak-anak Indonesia. Kembalikan ke belitnya. Ong ilah heng. Sosoknya yang unik, berkumis tebal, tongkat, serta karakternya yang galak, tak mudah kita lupakan. Ya, itulah dokteranda Suyadi, kreator boneka Unyil dan kawan-kawan yang terus melegenda hingga sekarang. Unyil tercipta melalui tangan Pak Yadi sejak tahun 1981 sebagai bentuk kecintaannya terhadap seni. Juga sebagai bentuk kecintaannya terhadap anak Indonesia yang terus terpelihara hingga Pak Suyadi lanjut usia. Ada berbagai macam karakter boneka untuk mewakili masyarakat Indonesia. Boneka Paraden sendiri, Pak Ogah, Unyil si tokoh utama, dan teman-temannya. Melalui boneka Si Unyil, Pak Yadi berusaha menjadikan anak-anak Indonesia menjadi sosok manusia yang baik, santun, dan suka menolong. Karakter positif yang kelak bisa memimpin bangsa. Karya Pak Yadi, cita-citanya untuk anak bangsa, membuat banyak warga Indonesia berterima kasih. Terima kasih, Pak Suyadi, telah hadir mewarnai bangsa ini. Terima kasih, Pak Suyadi, telah memberikan hiburan bermutu untuk anak negeri. Terima kasih, Pak Suyadi, kami semua anak Indonesia mengantarkan kepergianmu kini. Sedih banget soalnya gak ada yang bisa gantiin sosok Paraden. Iya, anak-anak Indonesia yang terus tumbuh dan berkembang ya, tetap mereka tetap menjadi anak-anak yang ceria, yang semangat, yang kreatif. Nah, justru dituntut tokoh-tokoh muda yang bisa melanjutkan perjuangan Paraden. Terima kasih, Pak Raden, telah mengikuti kita. Terima kasih, Pak Raden, telah memberikan inspirasi untuk anak bangsa Indonesia. Terima kasih, Pak Raden, telah mengikuti kita, Pak Raden, telah mengikuti kita, Pak Raden, telah mengikuti kita. Terima kasih, Pak Raden, telah mengikuti kita.